Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku ini. Pada video kali ini merupakan part ketiga atau part terakhir dalam serangkaian trip report like bis Karina Double Decker dari Sumeneb menuju ke Jakarta. Nah, sebelum nonton part ketiga ini, pastikan teman-teman udah nonton terlebih dahulu video part satu dan part keduanya. Linknya aku cantumin di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Terima kasih telah menonton! Ini kita ngelewatin stasiun Sidotopo, teman-teman. Tempatnya kereta dan lokomotif di daerah Surabaya ini. Salah satu dipo kereta dan lokomotif terbesar di Jawa Timur. Wah, ini tadi pas ngelewatin rail, lumayan kerasa ya ini suspensinya ya. Tentanya yang terlalu dalam apa gimana ya? Pada dan lokomotif terbesar di Jawa Timur. ya dua buan permin jahe dua bu, permin nantangin dua bu, mula berdua melihat nah berlih bu beribuore, jahe dua bu, abis dua buan, dua buan mula berdua melihat jahe ting ting, dua buan jahe ting ting lima ribuan, lima ribuan, ting ting jahe dua buan permin nantangin jahe ting 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 kan hendol gerai соży тур опер cahe ting 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 ting跟 selamat menikmati ketika masuk tol di daerah Surabaya aku langsung tidur lumayan ngantuk juga dari suman abu itu sekitar 5 jam itu gak tidur dan bangun-bangun aku udah mau exit tol caruban nih suasana di dalam bis kala itu udah lumayan mendingan sejuk sih tadi waktu sekitar jam 12an sampai Surabaya sekitar jam 2 itu panas banget ya gerahlah istilahnya ini soalnya ACnya kalah sama udara luar temen-temen karena udara luar kala itu panas banget dan ACnya kalah sekarang udah mendingan sih karena udah mulai sore dan cuacanya agak mendung gitu nah bis ini keluar exit tol di caruban untuk servis makan jadi bis ini tuh ada servis makannya 2 kali yang pertama di rumah makan utama caruban ini jaraknya sih lumayan jauh temen-temen dari exit tol kurang lebih sekitar 20 menitan lah ini kurang lebih sekitar 6 setengah jam perjalanan dari ujungnya madura ujung paling timur yaitu sumenap ini udah tiba di caruban kita servis makan istirahat yang pertama rumah makan utama temen-temen ini barangkan sama gunung harta yang merah gunung harta bali ke arahin pasar ketika parkir ini disini barangkan ada 3 unit bis double dekernya karina yang 071 yang dari sumenap tadi bisku yang dari sumenap juga terus yang paling sana tuh gak tau sih itu bis yang dari mana yuk kita lihat aja langsung sekalian kita makan yuk oh double dekernya yang paling ini yang paling ujung sini tuh ternyata juga dari madura temen-temen tapi statenya gak dari sumenap kalau yang 2 itu 1 2 itu yang aku naiki itu dari sumenap kalau yang ini statenya dari bangkalan bisa kita lihat dari kodenya itu ks511 itu statenya dari bangkalan kalau yang ks551 dan 553 itu statenya dari sumenap nah sekarang kita servis makan disini yuk nah servis makan disini kalau yang gunung harta yang ke arah bali itu servis makannya di sana temen-temen servisnya nanti mau bungkus pun silahkan berarti seputarannya diambilkan oh ternyata sama-sama yang disebelah temen-temen jadi disini tuh ada berbagai menu makanan kayak soto, nasi goreng lalu ada bakso, nasi pecel itu free jumlah satu minggu tambahan rawon oh tambah rawon ya pak ini misalkan kita tambah 3 pireng pun gak apa-apa silahkan bebas ya bebas itu ada tulisannya sama oke 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 ini dengan mau nambah menu yang lain lagi gratis oke siap-siap nadar soto, kok ingin nasi goreng, nasi pecel, monggo oke 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 apalagi kok mau bungkus silahkan bu puternanya diambilkan semua bu ya matur tuun pak siap jadi yang tinggal pilih pak oke oke matur tuun wah ini petugasnya ramah banget temen-temen jes kita minum dulu lah aus aku dari tadi ini minumnya ada teh anget nih ronde pertama kita makan bakso nih temen-temen nah setelah bakso nih kayaknya inceran kedua ini nasi goreng nih kalau gak soto ayam nih aku yuk kita makan yuk nasi goreng mas oke ini porsi kedua temen-temen aku ngambil nasi goreng nih wah ini masuk nih bis rastu mulia astaghfirullah apaikmw astaghfirullah apaikmw astaghfirullah apaikmw wuhh buang ntar tuh suaranya jedor wah kaget kok ini kok kaya wah ngeri temen-temen ada bis ekabannya meletus ini parkir ada karina 3 unit 1 unit rastu mulia yang dari jogja tujuan dan pasar lalu pahala dan 3 unit gunung harta ini musonannya begini musonannya sebelah mana sana ya langsung aja mas ya kita temen-temen ini mumpung waktunya masih ada kita sholat dulu ngeri tadi suaranya kenceng banget pedaganya ini kayaknya yang rute madura deh ini yang tadi di sumeneb deh ini yang pahala ini ini gunung harta osor 18.6 dari semarang keden pasar ini yang jogja ini yang ini tronton nih temen nah yuk kan itu tronton ini ini statnya dari magelang itu juga dari semarang kalau ini ini juga tronton semarang 1 ini ini jogja 2 jadi 2 bis jogja dan 2 bis dari semarang 2 yang bis satunya tuh tronton semua dan pas semarang 1 sama jogja 1 tronton semua temen-temen merci 2542 551 sungeneb tanjung priok berangkat duluan temen-temen karena dia tuh masuknya duluan baiklah abis ini besku ini selamat menikmati ini Lorena yang mana temen-temen ya ini kayaknya ya ini kayaknya dari Malang ini dengan kode LS421 Malang Jakarta Bogor kalau bener ya soalnya jam segini jam-jamnya Malang masuk nih oh iya LS421 Jakarta Bogor kalau Lorena tuh biasanya ngisi Arjosari sering-seringnya kalau yang Karina itu seringnya itu yang di Madura kayaknya gitu sih kalau yang Armada kalau yang Armada Madura tuh biasanya ada ini temen-temen ada gambarnya Karapan Sapi dulu tuh kalau gak salah yang artisnya tuh 067 yang Duta Madura ini 068 KR-nya 068 yang 067 tuh katanya waktu ini masih jalan Pantura belum Tolteran Sejawa belum nyambung 067 tuh yang Prima Dona karena dia kencang tapi sayangnya yang 067 harus pensiun lebih dulu KS 511 bis dari Bangkalan berangkat nih temen-temen kayaknya tujuan juga Tanjung Priuk deh ini oke temen-temen ini kayaknya udah mau persiapan naik deh persiapan berangkat tersisa dua double decker Lorena dan Karina nih liat nih bagasinya udah penuh kan bagasinya overload ini untuk ukuran bisnis madura bagasinya kayak gini tuh kayaknya kurang deh temen-temen sampai dimasukin ke bawah dulu nah itu saking banyaknya barang bawaan yang dibawa yuk kita sekarang langsung aja naik ke atas nah yuk setelah berhenti kurang lebih sekitar satu jam di rumah makan utama caruban bis kembali melanjutkan perjalanan nah ini kalau aku boleh pendapat ya satu jam di rumah makan tuh menurutku cukup lama temen-temen ya bisannya kan cuma setengah jam aja ya ya tapi gak apa-apalah santai aja karena perjalanan dari Sumanep sampai ke Caruban juga lumayan jauh sih bis langsung masuk tol via gerbang tol Caruban nah ini bis langsung full tol menuju ke pemerintian selanjutnya yaitu servis makan kedua di Cikamurang di sepanjang jalan ini mulai hujan deras temen-temen deras banget asli ini dan bis di pacu dalam kecepatan kurang lebih sekitar 100 km per jam nah ini udah sampai di gerbang tol Banyu Manik ini hujannya udah cukup reda nih dan aku mau ngelanjutin tidur nih wantuk banget cuacanya enak banget buat tidur nih temen-temen dan ini bangun udah sampai di rumah makan Singgalang Jaya untuk servis makan kedua bis Karina Dombel Dekar dari Sumanep tiba di rumah makan Singgalang Jaya di daerah Cikamurang ini untuk servis makan kedua temen-temen tapi yang kedua ini kayaknya kayak semacam pop mie gitu loh temen-temen dan barengan sama bis agramas ini banyak banget yang dari Jakartara Pekalongan nah untuk servis makan kedua ini kita dapet satu pack pop mie ini temen-temen setelah tadi sekitar jam berapa ya jam 4 sore kita dapet makan yang terbilang cukup cor ya karena makannya itu bisa ambil sepuasnya dan menunya ada 4 banyak banget yang malam ini servis makan kedua cuma dapet pop mie tapi gak apa-apa lah terus misalkan dikasih makanan yang berat juga gak kemakan temen-temen soalnya kan masih kenyang dapet pop mie sama teh angkat nih temen-temen tadi tuh disini tuh ada 2 kupon eh gimana kok semut ada kupon 2 kupon gini yang servis makan pertama dan servis makan kedua ini udah disobek semua tiketnya temen-temen aku kemarin belum nunjukin ya tiketnya tuh harganya nih loh 555 yang masih aku bikin nyesek harga 555 kalau beli di online website resminya Karina Lorena kalau di Redbus ataupun Traveloka harganya sama serempak 555 tapi kalau diagen itu jadi 430 selisihnya banyak banget yaudahlah kita tunggu mie nya ini masak lanjut kita makan ini ada 4 double decker 3 Karina dan 1 Lorena ini semua tujuan ke arah Jakarta yang 3 ini startnya dari Madura dan 1 dari Malang ini udah dipersilakan untuk naik kembali para penumpang yuk kita langsung aja naik terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton